Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai cara mengintegrasikan kontak Omnichannel dengan mobile chat. Fitur ini berfungsi agar pelanggan dapat mengirim chat tanpa harus keluar dari aplikasi dan membuka WA, sehingga pelanggan hanya dapat perlu mengklik tombol tertentu pada aplikasi untuk dapat berkomunikasi dengan customer service Anda. Pada halaman utama, masuk ke menu integrasi, lalu pilih ini. Untuk mengintegrasikan Omnichannel dengan mobile chat, Anda dapat klik di sini. Kemudian masuk ke app name yang ingin digunakan. Selanjutnya, Anda dapat memilih sistem operasi yang diinginkan, yaitu Android atau iOS. Anda juga dapat menambahkan keduanya dengan klik di sini. Jika Anda memilih sistem operasi Android, maka masukkan package name dan masukkan bundle ID jika Anda memilih iOS. Anda dapat menghubungi tim developer Anda untuk mendapatkan package name dan bundle ID. Jika semua pengaturan sudah Anda buat, Anda dapat klik di sini untuk menyimpannya. Di halaman ini, Anda dapat meminta tim developer Anda dan kemudian copy app ID, client ID, secret key untuk dimasukkan ke sistem Anda. Anda juga dapat mengubah informasi yang ada dengan klik di sini. Maka, mobile chat Anda sudah berhasil terintegrasi dengan kontak Omnichannel. Anda juga dapat mengubah tampilan mobile chat dengan klik ini, lalu pilih ini, dan klik bagian ini. Kemudian, masukkan display name yang Anda inginkan. Masukkan deskripsi yang nantinya akan muncul di bagian header dan di bawah display name. Masukkan juga greetings yang akan muncul saat pelanggan pertama kali mengirimkan pesan. Greetings di sini tidak terhitung sebagai bot dan tidak akan mempengaruhi autoresponder. Anda juga dapat menyesuaikan warna room chat, bubble chat dari agent, dan bubble chat dari pelanggan di bagian ini. Anda juga dapat melihat preview dari perubahan yang dibuat di bagian ini. Jika pengaturan sudah selesai, klik di sini untuk menyimpan. Pada mobile chat, Anda juga dapat menambahkan push notification, sehingga pelanggan akan mendapatkan notifikasi saat agent membalas chat. Untuk menambahkannya, Anda dapat klik di sini dan pilih ini. Kemudian, klik di sini. Sebelumnya, Anda perlu mendapatkan FCM Server Key dari tim developer Anda. Jika Anda sudah mendapatkannya, Anda dapat klik di sini untuk menambahkannya. Masukkan FCM Server Key tersebut di bagian ini dan klik ini untuk menyimpan. Maka, push notification berhasil ditambahkan dan untuk mengubahnya, klik di sini. Dan klik ini untuk menghapusnya. Demikian penjelasan cara mengintegrasikan mobile chat pada kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!